Dan pemirsa untuk melihat langsung bagaimana kondisi nelayan di Mora Angke, Jakarta Utara, kita segera bergabung bersama reporter Louis Ayu. Selamat sore, Louis Ayu. Bisa Anda gambarkan bagaimana aktivitas para nelayan saat ini? Silakan, Louis. Ya, baik Pram dan juga Uci. Memang dari Kampung Empang Penjaringan Jakarta Utara, tepatnya di Keluran Mora Angke, terdapat dua sisi kehidupan. Yaitu sebagai seorang nelayan dan sebagai seorang pemulung. Dan beberapa waktu lalu sempat mengalami terjadi cuaca buruk, sehingga para nelayan yang ada di wilayah ini terpaksa harus beralih profesi mereka, menjadi atau mencari barang-barang bekas seperti sampah-sampah anorganik dan mengumpulkan sampah-sampah seperti plastik dan puing-puing yang dapat menjadi sebuah pencarian profesi untuk kehidupan sehari-hari keluarganya. Dan di wilayah ini juga terdapat, tempat di belakang saya, tempat penjemuran ikan atau penghasinan ikan, di mana saat ini terjadi atau kosong. Karena memang dikabarkan ikan-ikan yang mereka dapatkan memang mengalami kenaikan harga, sehingga juga mereka harus beralih profesi mereka menjadi mengumpulkan barang-barang bekas. Dan suasana di sini memang bercampur antara tempat penjemuran ikan dan tempat-tempat sampah, sehingga dapat Anda bayangkan, bau yang tidak sedap sangat sekali terasa di sekitaran sini, dan juga di wilayah ini terdapat rumah-rumah warga, yang diantaranya juga banyak sekali anak-anak yang tinggal di wilayah ini, sehingga dapat Anda bayangkan, antara sampah dan tempat penjemuran ikan, terutama tempat penghasinan ikan ini, sangat sekali tidak mensehatkan bagi kehidupan sehari-hari, khususnya untuk anak-anak uci dan juga pram.